Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang tahapan mengikuti Tahapan pendaftaran mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019 Jadi websitenya di sbmptn.ltmpt.ac.id Ini laman resminya Di sana ada informasi umum lalu ada jadwal penting dan yang lainnya Nah kali ini sbmptn 2019 termasuk bagian dari pada rangkaian seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019 Yang diselenggarakan oleh tim ltmpt lembaga tes masuk perguruan tinggi Untuk sbmptn 2019 ini persyaratan peserta yaitu siswa SMA, MA, SMK sederajar lulusan tahun 2017-2018 Harus sudah memiliki ijazah Lalu yang kedua bagi siswa SMA, MA, SMK atau sederajar lulusan tahun 2019-2018 Jadi kan belum punya ijazah misalkan Memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan Dengan dibubuhi cap stempel yang sah Lalu yang ketiga ini penting sekali memiliki nilai UTBK Nah jadi ada ujian tulis berbasis komputer Harus sudah ada Lalu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi Memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional Lalu bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portfolio Nah yang berakhir biaya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ini ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah Lalu disini ada pilihan program studi Pada SBMPTN 2019 ini setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi negeri Atau 2 program studi dari 2 perguruan tinggi negeri Jadi satu program studi di perguruan tinggi negeri A Satu lagi program studi di perguruan tinggi negeri B Begitu bisa Nah tahapan pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN di tahun 2019 ini Yaitu masuk ke sistem SBMPTN Dengan url attp call slash slash pendaftaran dot sbmptn dot ac dot id Mungkin saat ini belum bisa dibuka Nanti coba di cek terus disini Nah nanti di dalam pendaftaran ini Di dalam sistem SBMPTN ini Mengisi biodata Kecuali bagi yang sudah terdaftar di 6 PTN Dia misalkan tidak lulus itu tidak usah mengisi biodata lagi Kalau misalkan sudah lulus biasanya tidak diperkenalkan untuk mengikuti SBMPTN Lalu yang kedua memilih perguruan tinggi negeri dan program studi Nah pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya dua perguruan tinggi negeri Dan memilih sebanyak-banyaknya dua program studi dalam satu perguruan tinggi negeri atau dua perguruan tinggi negeri yang tadi kita jelaskan Lalu yang ketiga mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portopolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga Ada pun pengumuman SBMPTN itu bersama kelulusan hasil SBMPTN Di sini ada di pendaftaran catatan Bagi siswa yang telah dinyatakan lolos 6 PTN 2019 akan tertolak secara otomatis Karena akan single entry jadi datanya sudah terintegrasi Untuk pendaftar seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2019 karena sistem sudah terintegrasi Selanjutnya Ini kerangka waktu SBMPTN tolong dicatat Jadi kegiatan pendaftaran seleksi Pendaftaran seleksi ini waktunya tanggal 10 sampai 24 Juni 2019 Jadi URL tadi atau alamat web tadi pendaftarannya itu barangkali saat ini belum bisa diakses Tapi nanti pada tanggal ini itu sudah pasti Lalu nanti ada pengumuman hasil seleksi jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN ini pukul 15.00 Waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 9 Juli 2019 Nah berikut rangkuman jadwal 6 PTN UTBK dan SBMPTN tahun 2019 kita fokus ke SBMPTN Di SBMPTN ini ada tanda panah Pada bulan Juni ini pendaftaran SBMPTN dilakukan pada 10-24 Juni 2018 Jadi tolong dicatat karena ini penting barangkali tidak lulus di 6 PTN bisa mengikuti SBMPTN Lalu pengumuman hasil SBMPTN 2019 pada tanggal 9 Juli 2019 Nah nanti ada seleksi jalur mandiri diumumkan paling lambat 30 Juli 2019 Nah untuk peserta pelamar bidik misi dan adik Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan bidik misi Calon peserta bidik misi atau adik terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program bidik misi atau adik melalui laman bidik misi.bamawa.ristek.id.id Atau di adik.ristek.dik.id Demikian tahapan pendaftaran SBMPTN 2019 Nanti saya akan coba membuat tutorial bagaimana tahap pendaftaran pada url pendaftaran.sbmptn.ac.id Di video-video berikutnya Terima kasih Ada pun pembiayaan senamptn seluruh biaya penyelenggaran senamptn ditanggung oleh pemerintah Sementara SBMPTN peserta membayar biaya ujian Jadi ada biaya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN yaitu 200 ribu per tes Karena nanti calon peserta itu bisa mengikuti 2 kali tes kalau tidak salah Nanti coba dilihat lagi di web resminya 2 kali tes maksimal mengikuti 2 kali tes Nah disini ada pertes Lalu disini ada catatan calon peserta bidik misi yang dinyatakan lolos perseratan tidak membayar biaya tes Untuk yang mengikuti bidik misi Ini alamat informasinya informasi resmi senamptn disini informasi resmi sbmptn silahkan kunjungi sbmptn.ac.id atau sbmptn.ltmpt.ac.id Untuk call center nya ini Dan untuk Halo sbmptn ini untuk helpdesk nya atau kalau ada masalah-masalah terkait dengan pendaftaran sbmptn ini Terima kasih itu saja informasinya Ditunggu video selanjutnya mengenai cara mengisi biodata atau cara pendaftaran sbmptn 2019 Sementara itu tentang tahapan pendaftaran sbmptn 2019 Jangan lupa klik like subscribe dan tunggu video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya